Intro Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara, Shalom, Damai Sejahtera bagi kita semua Bertemu lagi dengan saya pagi hari ini, kita akan bersatu bersama-sama Tetapi sebelum itu, mari kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu Kita masuk di dalam doa Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami kenal di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus Kami bersyukur, pagi hari ini Tuhan membangunkan kami Tuhan masih memberikan kami kehidupan, kekuatan, dan kesehatan di dalam tubuh kami Dalam hidup kami Dan Tuhan juga memberikan kami kesempatan Untuk mengawali hidup kami bersama dengan firman Tuhan Tuhan, kira Tuhan turut hadir, Ruh Kudus Tuhan turut hadir di dalam hati kami Memenuhi ruangan kami Di dalam saat teduh kami pagi hari ini Tuhan berkati waktu ini Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur Amin Bapak ibu saudara, pagi ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita Yang diambil dari 1 Samuel 7 Kita buka bersama-sama 1 Samuel 7 Kita baca dari ayat yang kedua Sampai ayat yang keempat belas Saya akan bacakan buat bapak ibu saudara sekalian Orang Filistin terpukul kalah dekat Mizpah Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat, Yairim Berlulah waktu yang cukup lama Yakni 20 tahun Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati Maka jauhkanlah para alah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu Dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan Dan beribadalah hanya kepadanya Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para baal dan para asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan Lalu berkatalah Samuel Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah Maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan Setelah berkumpul di Mizpah Mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan Mereka juga berpuasa pada hari itu Dan berkata di sana Kami telah berdosa kepada Tuhan Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah Ketika didengar orang Filistin Bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah Majulah raja-raja kota orang Filistin Mendatangi orang Israel Serta didengar orang Israel demikian Maka ketakutankanlah mereka terhadap orang Filistin Lalu kata orang Israel kepada Samuel Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita Supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu Lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel Maka Tuhan menjawab dia Sedangkan Samuel mempersembahkan korban bakaran itu Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin Dan mengacaukan mereka Sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel Keluarlah orang-orang Israel dari Mispah Mengejar orang Filistin itu Dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Bekar Kemudian Samuel mengambil sebuah batu Dan mendirikannya antara Mispah dan Yesan Ia menamainya Eben Hazard Katanya Sampai disini Tuhan menolong kita Demikianlah orang Filistin Itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel Kembali pula kepada Israel Mulai dari Ekron Sampaikan dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin Antara orang Israel dan orang Amori Ada damai Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara Kisah yang kita baca barusan Bisa dikatakan bahwa Kisah bangsa Israel bertobat Sebab di dalam pasal sebelumnya Bangsa Israel Diseritakan bahwa mereka itu tidak beribadah kepada Tuhan Mereka meninggalkan Tuhan Bahkan mereka beribadahnya itu Dengan dewa-dewa orang Kanaan Sebab itu tidak ada pertolongan yang datang atas hidup mereka Tidak ada damai Tidak ada perlindungan yang daripada Tuhan Ketika orang-orang Filistin menyerang mereka Oleh sebab itu mereka Beberapa daerah mereka itu sudah diambil Oleh orang-orang Filistin Nah di dalam pasal hari ini yang kita baca Pasal 7 Diceritakan bahwa Tuhan mengingatkan mereka Melalui Samuel Mereka diingatkan bahwa Ayo balik kepada Tuhan Ayo kalian itu sudah jauh Kalian itu tidak pernah beribadah lagi kepada aku Bahkan beribadah kepada berhala-berhala kalian Beribadah kepada dewa-dewa orang Kanaan Sedangkan orang-orang Filistin Itu sedang mau menyerang mereka Kalau seperti ini terus Mereka akan binasa Mereka terpukul kalah Sebab selama ini Mereka bisa menang melawan bangsa-bangsa kafir Di sekeliling mereka Berperang melawan mereka bisa menang Itu bukan karena kekuatan Israel Tetapi karena kekuatan Tuhan Nah sekarang pertolongan Tuhan tidak ada pada mereka Mereka meninggalkan Tuhan Dan mereka mau diserang oleh orang Filistin Jelas mereka akan kalah Lalu mereka ketika ditegur oleh Samuel seperti itu Mereka baru sadar Oh iya kami berdosa Kami meninggalkan Tuhan Lihat ketika kami meninggalkan Tuhan Kami terpuruk Kami menderita Tidak ada pertolongan yang datang atas kami Tidak ada perlindungan bagi kami Biasanya Tuhan yang melindungi kami Hari ini tidak ada Oleh sebab itu mereka bertobat Mereka berdoa kepada Tuhan Memohon ampun Mereka bilang Tuhan kami telah berdosa Lalu Samuel juga Mempersembahkan korban bakaran atas Mereka bagi Tuhan Sebagai korban Penebusan dosa Sebagai korban Ngaku salah di hadapan Tuhan Lalu akhirnya Kita lihat akhir kisahnya Tuhan menolong mereka Tuhan mengasihani mereka Tuhan kembali melindungi mereka Memberikan mereka perlindungan Jikalau kita perhatikan Bukankah kisah kehidupan bangsa Israel Sepanjang Alkitab Selalu seperti ini Kalau boleh saya gambarkan Untuk mempermudah kita Untuk mengerti hal ini Hidupan bangsa Israel itu seperti roda Roda yang terus berputar 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 pada borosnya Di kisah yang hari ini kita baca Kadang mereka itu sedang di atas Orang-orang Israel itu sedang di roda yang atas Bagian atas Mereka sedang di Lindungi oleh Tuhan Mereka Yang dari bertobat Mereka mendapat perlindungan lagi Dari Tuhan Hubungan mereka baik dengan Tuhan Mereka berdoa lagi kepada Tuhan Mereka mempersembahkan korban bakaran lagi kepada Tuhan Tapi kita tahu di kisah sebelumnya Mereka itu sedang meninggalkan Tuhan Mereka itu sedang di bawah Mereka bertobat Diingatkan oleh Tuhan Lalu naik ke atas Tapi kita tahu Kisah Satu Samuel tujuh ini Tidak cuma berhenti sampai situ saja Kehidupan Israel Terus berkembang Terus maju Ke depan Kita tahu sampai akhir Kita maleaki Kalau kita baca dari Satu Samuel tujuh Loncat ke pasal berikutnya Ke kitab-kitab berikutnya Kita tahu kehidupan bangsa Israel Tidak sepenuhnya Terus-terusan sejahtera Ada waktunya mereka dari atas itu Mulai turun lagi ke bawah Mulai tidak setia kepada Tuhan Mulai meninggalkan Tuhan Mulai beribadah kepada dewa-dewa Meninggalkan Tuhan Lalu apa? Musuh mereka Mulai menguasai daerah mereka lagi Mereka mulai ditindas lagi oleh musuh-musuh mereka Lalu mereka Mulai menyadari kesalahan mereka Ketika Tuhan Mengutus seseorang Untuk mengingatkan mereka Bahwa mereka itu Telah meninggalkan Tuhan Mulai lagi naik Mereka bertobat Naik lagi ke atas Mereka bersama dengan Tuhan lagi Lalu kisahnya maju lagi Ke depan Ya kita lihat lagi Kisahnya mulai turun lagi Mereka meninggalkan Tuhan Sampai dikitab Maliaki seperti itu Terus-terusan Apakah kisah seperti ini Kalau kita nonton film Atau sebuah drama Polanya terus seperti ini Apakah ini menjadi Kisah yang membosankan Kalau saya jujur Ia ini membosankan Terus-terusan seperti itu Tetapi apakah berarti Penulis-penulis Alkitab itu Menuliskan sebuah kisah yang membosankan Bukan berarti seperti itu Bapak Ibu Penulis-penulis Alkitab Hanya menuliskan sebuah kisah Yang nyata Memang seperti itu Faktanya Memang seperti itu Kenyataan yang terjadi Di dalam kehidupan Orang-orang Israel Mereka tidak mengubah fakta Menjadi orang Israel Terus-terusan setia Enggak Memang seperti itu Seperti roda Mereka menjadi tidak setia Bertobat Kembali lagi kepada Tuhan Tidak setia lagi Terus seperti itu Walaupun secara manusia Memang membosankan Kita melihat kisah seperti itu Tapi itu adalah Sebuah fakta Bapak Ibu Saudara Kita tahu bahwa Kehidupan bangsa Israel Memang tidak sempurna Tapi fokusnya Adalah Allah Fokus kita ada pada Allah Kita tidak melihat Israelnya Tetapi kita melihat Allah Yang terus mengayomi mereka Allah tidak pernah menolak mereka Ketika mereka ingin kembali Bahkan sebelum mereka kembali Yang mengingatkan mereka untuk kembali Itu Allah sendiri Allah yang mau mereka kembali Dan Allah tidak pernah menolak mereka Ketika mereka kembali Ketika mereka Mempersembahkan hati mereka Mereka berkata Kami berdosa Allah menerima mereka Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Bukankah Kisah kehidupan bangsa Israel Roda yang terus berputar itu Juga merupakan roda yang sama Di dalam hidup kita Maksud saya adalah Pola itu juga ada Di dalam kehidupan kita Ada waktunya ketika kita itu Berada di atas Mungkin pertama kali kita mengenal Kita berapi-api ingin melayani Tuhan Kita setia kepada Tuhan Membaca Alkitab setiap hari Pelayanan Beda waktunya Itu menurun Ketika kita mungkin sibuk dengan banyak hal Kita api itu sudah tidak ada lagi Kita mulai Tidak terlalu fokus dengan Tuhan Bahkan mungkin tidak setia lagi kepada Tuhan Kita mungkin memang tidak Menyembah berhala secara langsung Pergi ke kuil-kuil Menyembah dewa-dewa Enggak Tetapi mungkin kita Mulai menyembah berhala yang tidak kelihatan Berhala yang Bukan literal Berhala Di dalam kuil-kuil Patung-patung Tetapi kita Mulai menduakan Tuhan Dengan uang Dengan materi Barang-barang Atau Teknologi Atau Orang Bisa banyak hal Yang membuat kita mulai tidak lagi berfokus dengan Tuhan Dan bahkan meninggalkan Tuhan Atau ada juga yang Secara literal Sudah percaya kepada Tuhan Pergi ke kuil-kuil Masih menyembah dewa-dewa Masih Juga mengikuti Adat-istiadat yang Kita tahu Itu bertentangan dengan hal kita Masih mempertahankan itu Dan tidak mau melepasnya Ada juga yang seperti itu Tetapi Tuhan tidak tinggal diam Tuhan selalu mengingatkan kita Tuhan memberikan kita Peringatan Kamu sudah jauh dariku Ayo balik Ayo balik Entah itu melalui Teman kita Rekan kita Atau Hamba Tuhan di gereja Atau teman-teman Komsel kita Yang kembali mengingatkan kita Untuk kembali Balik kepada Tuhan Tuhan mengingatkan kita Lalu ketika kita balik Tuhan tidak pernah Sekalipun menolak kita Kan Bapak Ibu Tuhan selalu Mungkin sudah Belasan tahun Mungkin sudah puluhan tahun Kita Ikut Tuhan Kita melakukan ini Terus-menerus Berdosa Meninggalkan Tuhan Kembali lagi kepada Tuhan Berdosa lagi Kembali lagi kepada Tuhan Terus seperti itu Tetapi tidak pernah sekalipun Tuhan menolak kita Tidak pernah sekalipun Tuhan Berkata tidak Ketika kita mau kembali Itulah Tuhan kita Bersyukur kepada Allah Bahwa Allah kita setia Bersyukur kepada Allah Allah kita setia Tetapi jangan sampai Ketika kita melihat Allah yang murah hati Allah yang setia Terus mengampuni Dosa kita Menerima kita kembali Kita memakai Kesempatan itu Untuk kembali Berbuat dosa Secara sengaja Itu amat Sangat tidak baik Di mata Tuhan Tapi sebaliknya Kita melihat Kemurahan hati Tuhan Itu sebagai Kesempatan Untuk kita terus Berbenah diri Ini akan terus kita Lalui di dalam kehidupan kita Sebagai orang percaya Kita tidak mungkin Sempurna 100% Di dalam kehidupan kita Sekarang Sebab kita masih Di dalam Dunia yang berdosa Tetapi Itulah memang Kehidupan orang percaya Kita Kembali Jatuh Tetapi ketika kita Jatuh Kita kembali lagi Bangkit bersama dengan Tuhan Berjalan lagi bersama dengan Tuhan Sampai Pada prosesnya itu Kita Menjadi Sarupa Dengan Kristus Amin Bapak Ibu Saudara Mungkin Di antara kita Ada yang bertanya Kenapa ya Kita tidak bisa Sempurna Kita Mau Kita Kita mau Hidup sempurna Di hadapan Tuhan Kita tidak mau Mempunyai Pola yang seperti itu Terus Seperti bangsa Israel Kita tidak mau Berdosa Kita tidak mau Menyakiti hati Tuhan Saya ngerti Bapak Ibu Saudara Tetapi Memang kita Tidak bisa Sempurna Di dalam Hidupan kita Sekarang Nanti Tuhan sudah Berjanji Nanti Ada waktunya Dosa itu Dihapuskan Benar-benar Dihapuskan Dari hidupan kita Kita tidak bisa Lagi berbuat Dosa Rata tangis Tidak ada lagi Sakit penyakit Tidak ada lagi Maka Alkitab mencatat Anak-anak pun Bisa main dengan Ular Dan singa Itu artinya Tidak ada lagi Hal yang menakutkan Hal yang membuat Kita cemas Kawatir Dosa yang membuat Dosa yang membuat orang Saling membunuh Saling menyakiti Itu tidak ada lagi Manusia juga tidak bisa lagi Pergi jauh dari Tuhan Sebab di saat itulah Ketika semua dosa Dihapuskan Tuhan itu hidup Bersama dengan kita Seperti pada saat Adam dan Hawa Hidup bersama dengan Allah Di taman Eden Nanti Itu pasti akan terjadi Amin Bapak Ibu Sedara Yang kita perlu lakukan Saat ini adalah Terus berusaha Menjadi serupa Dengan Kristus Tuhan yang tolong Tuhan yang berkati Kita semua Mari kita berdoa Bapak Kami bersyukur Kami telah mendengar Firmanmu Yang mungkin ini Menegur kami Menghibur kami Dan memberikan kami Pengharapan Tuhan kami tahu Firmanmu Yang kami dengar Pada pagi hari ini Tidak sempurna Tapi biarlah Tuhan Yang menyempurnakannya Di dalam hati kami Agar kami Melakukannya Kami terus mengingatnya Menjadi pekal Di dalam kehidupan kami Tuhan yang tolong kami Juga terus Hidup taat Di hadapan Tuhan Biarlah Tuhan Yang menyempurnakan kami Hari demi hari Tuhan kami bersyukur Atas janjimu Ketika nanti Hidup kami Disempurnakan Sama seperti Tuhan Yang menjadi sempurna Tanpa dosa Kami juga hidup Seperti itu Kami hidup Di tengah-tengah dunia Tanpa dosa Hidup bersama dengan Tuhan Bertatap muka Dengan Tuhan Ini kerinduan kami Ini kerinduan kami Tuhan Dan kami akan melanjutkan Aktivitas kami Tuhan Tolong Tuhan Yang lindungi kami Sepanjang hari ini Dan Tuhan yang Berkati Apapun yang kami Lakukan Dan biarlah hidup kami Tidak menjadi Batu sandungan Bagi orang lain Tetapi menjadi Berkat Bahkan Injil yang berjalan Bagi kehidupan Di sekitar kami Terima kasih ya Bapak Dalam nama Yesus kami Berdoa Dan kami bersyukur Amin Terima kasih